Baru pulang haji kemarin Masya Allah Sehatlah rafiat Beginilah seharusnya agama Islam Dipegang oleh para penguasa Begitu kepuasaan memegang agama Kuatlah agama Kalau yang memegang agama Di pojok-pojokan aja Jomah kita punya agama Masya Allah Alhamdulillah, syukur, dan alhamdulillah Bersyukur kepada Allah Kita diberikan nikmat sehat dan afiat Masuk malam 17 Ramadhan pada hari ini Kita masih mampu memegang iman dan Islam di dada kita Karena nanti di ujung dari seluruh sandiwara dunia Yang punya harga Cuma yang punya iman di dada mereka Salam dan salam Semoga senyum kesat tercukur Tercurah kepada jendunan kita Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali saya pada hari ini Ibu-ibu di belakangnya mukanya cerah-cerah Semua-cerah Cerah Pak Ustaz pakai bedak tadi sebelum kemarin Tambah lampu putih Bening muka kita Pak Ustaz Alhamdulillah Tak kalah bapak-bapaknya di depan Memintin ibu-ibunya Alhamdulillah Saya lihat tadi saya ngobrol-ngobrol sama Ustaz Rasputar Pak Ustaznya saya lihat auranya kompak benar di sini Masya Allah Punya wilayah kosong di tengah-tengah pemukiman ini Jadi salah satu kunci Next ke depan Dari setiap RW-RW ini Harus punya wilayah-wilayah yang begini Jangan terus bikin kontrakan kos-kosan Kontrakan kos-kosan Kontrakan kos-kosan Sehingga tidak ada tempat lagi Buat warga kumpul di sini Saya lihat di musolah Al-Nusyalara Di musolah Al-Nur Terbelah menjadi dua Semua berkumpul di tempat ini Menjadi satu Dalam acara Nududul Quran Sekaligus Hatam Al-Quran Di depan kita nih Anak-anak Masya Allah Bapak-ibu yang muda dan dirahmati Allah Pada suatu hari Abdullah bin Masud Dipanggil Al-Rasulullah Wahai Abdullah bin Masud Kata Rasulullah Ada apa ya Rasulullah Kau baca Al-Quran Aku ingin dengar Al-Quran Kata bagian dengan Abdullah bin Masud Terdiam Ya Rasulullah Al-Quran turun kepadamu Sementara engkau menyuruhku Membacakan Al-Quran Kembali di hadapanmu Apakah kau tak salah Kata bagian dengan Nabi Wahai Abdullah bin Masud Bacalah Al-Quran Karena aku ingin mendengar Bacaan Al-Quran Dari lisan orang lain Maka membacalah Abdullah bin Masud Panjang puluhan ayat Abdullah bin Masud Membaca Al-Quran Terpejam mata Rasulullah Hingga sampai di sebuah ayat Nabi Mengatakan kepada Abdullah bin Masud Hasbuk 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 Ya Allah Cukup Cukup Stop Jangan kau lanjutkan lagi ayat itu Stop Abdullah bin Masud Setelah ku buka mataku Kata Ibn Masud Aku lihat bagian dengan Nabi Menuncurkan air mata Memangis Harut Apa yang dibaca sebenarnya Yang dibaca oleh Abdullah bin Masud Yang dibaca oleh Abdullah bin Masud Adalah ayat Al-Quran Wa kaifa iza jikna min kulli ummatin bishahidin Hasbuk Hasbuk Cukup sampai di sini Dahsyat sekali ayat ini Wa kaifa iza jikna min kulli ummatin bishahidin Dan bagaimana keadaan nanti seluruh manusia Ketika seluruh umat dan kaum-kaum Hadir di Padang Mahsyar Bersama Nabi-Nabi mereka masing-masing Bani Israel dipimpin oleh Nabi Musa Suku Madian dipimpin oleh Nabi Su'ai Nabi Sulaiman membawa kaumnya Nabi Yaakub membawa kaumnya Nabi Ibrahim membawa kaumnya Hadir semua di Padang Mahsyar Wajib Nabika wahai Muhammad Dan ku hadirkan angka wahai Muhammad Untuk menjadi saksi Bagi seluruh kaum dan umat Yang hadir pada hari itu Membayangkan betapa dahsyatnya Hari yang dijanjikan itu Mengucurlah air mata Rasulullah Aku tak bisa membayangkan bagaimana dahsyatnya hari itu ketika miliaran puluhan triliun orang Seluruhnya hadir di Padang Mahsyar untuk sebuah pertanggung jawaban yang besar kepada Allah SWT Maka hadirlah kita pada malam hari ini luar biasa Anak-anak kita sudah menghatamkan Al-Quran Tadi Pak Lurah nyunggung kita Kalau anak-anak usia belasan segini mungkin ada yang belum balik Sudah menghatamkan Al-Quran bagaimana dengan kita Itu refleksi dan pertanyaan sentilan dari Pak Lurah kepada kita Ada gak contoh dari para ulama kita terdahulu mengenai bagaimana menghatamkan Al-Quran Ada Ada namanya Imam Qatadah Imam Qatadah dari generasi tapi ini Imam Qatadah Karena yukhtihul Qur'an Fi Ramadan Imam Qatadah menghatamkan Al-Quran sepanjang Ramadan Setiap tiga hari hatam Senin 10 Juz Selasa 10 Juz Lagu 10 Juz hatam Kamis 10 Juz Jumat 10 Juz Sabtu 10 Juz hatam Imam Qatadah Persis kayak warga sini Warga sini Senin 1 Juz Selasa 1 Perapat Juz Rabu 1,5 Juz Sampai akhir Ramadan cuma 15 Juz Tambah yang ke-16 Juz Al-Quran Sampai 16 Juz Imam Qatadah Pak Ustaz Anda gak yang lebih dari itu Pak Ustaz Biar kami semangat Ada Imam Al-Bukhari Pengarang kitab Sofiq Al-Bukhari Salah satu ulama Hadith Wakana Bukhari Dan ada pun Imam Bukhari Yukhtimul Quran Fi Ramadan Dia menghatamkan Al-Quran sepanjang Ramadan Falathuna Khutamah 30 kali hatam sepanjang Ramadan Siang 15 Juz Malam 15 Juz Setelah subuh Hatam Siang 15 Juz Malam 15 Juz Setelah subuh Hatam Total 30 kali hatam Sepanjang Ramadan Angkat tangan lagi Di belakang Pak Ustaz Ada gak yang lebih Lagi dari itu Ada Siapa Imam Madhab kita Muhammad bin Idris As-Syafi'i Imam As-Syafi'i Yang Madhabnya Kita gunakan sehari-hari Wakana Syafi'i Yukhtimul Quran Fi Ramadan Dan adalah Imam As-Syafi'i Menghatamkan Al-Quran Sepanjang Ramadan Situna Khutamah 60 kali hatam Al-Quran Siang hatam Malam hatam Siang hatam Malam hatam 60 kali hatam Baca biografi Para ulama kita Lantas kenapa Pak Ustaz Menceritakan jumlah Hatam-hatam Ulama yang begitu banyak Saya ceritakan ini Agar kita Merasa Amat ibadah kita Ini belum ada Apa-apanya Yang hatam Satu kali Jangan sombong Yang hatam Dua kali Jangan sombong Yang hatam Tiga kali Jangan sombong Kenapa? Ulama kita Terdahulu Puluhan Belasan kali hatam Daripada kita Tentu kita Membaca Al-Quran Semampu kita Ada yang bisa Hatam Satu kali Alhamdulillah Dua kali Alhamdulillah Tiga kali lebih InsyaAllah Kita dekat dengan Al-Quran Karena nanti Di ujung perjalanan ini Al-Quran Akan memberikan Syafakat Kepadaku Oleh karenanya Senang bukan main Kita ada di bulan Satu Ramadhan Senang gak Ibu-ibu di Ramadhan Alhamdulillah Kata begini Nabi Oh ini hadis Sudah apa Tapi banyak Yang salah Mengertikan Hadis ini Untuk orang Yang berpuasa Farhatani Kalau Farhat Satu Kebahagiaan Farhatan Dua Kebahagiaan Farhat Banyak Kebahagiaan Kalau ada Orang Namanya Farhat Nah itu Bahagia terus Tapi jangan Pakai Habas Gak enak Dengarnya Farhat Farhat Jadi kemana-mana Payangan kita Lisoim Farhatan Untuk orang Yang berpuasa Dua Kebahagiaan Yang pertama Farhatun Hina Yuftid Bahagia Dia Ketika Dia Berbuka Kuasa Pak Ustaz Kenapa Bahagia Apa ada makanan Bisa jadi Apa ada minuman Bisa jadi Apa ada buah-buah Mungkin benar Obat lapar Makan Makanan Ada Senang Obat Hauz Minum Minuman Ada Senang Apakah kita Bahagia Sebab makanan Dan minuman Bisa jadi Tapi maksud Baginda Nabi Dari Farhatun Hina Yuftid Adalah Bukan senang Karena ada Makanan Dan minuman Kalau kita Senang Sebab ada Makanan Nanti Makanan Hilang Senangnya Kita Hilang Kalau Senangnya Kita Ketika Berut Maghrib Sebab Ada Minuman Nanti Minuman Hilang Senang Kita Pun Ikut Hilang Lantas Ada Apa Sebenarnya Senang Yang Bagaimana Yang Dienginkan Rasulullah Yang Dimaksud Dengan Farhatun Hina Yuftid Tetap Banginda Nabi Kesenangan Yang Aku Maksud Adalah Kesenangan Bahwa Dari Subuh Waktu Insah Sampai Maghrib Waktu Berbuka Sejatinya Orang-orang Yang Berpuasa Ada Bersama Allah Subhanahu Alhamdulillah Kesenangan Itu Yang Kita Harapkan Dan Mereka Orang-orang Yang Berpuasa Kita Semua Meyakini Bahwa Semakin Dekat Waktu Berbuka Semakin Mustaja Doa Doa Kita Itu Kesenangan Yang Dimaksud Jam Empat Sore Jam Lima Sore Jam Lima Seperapat Jam Lima Tiga Semakin Dekat Waktu Berbuka Doa Orang Yang Berpuasa Akan Dijabah Oleh Allah Subhanallah Pak Ustadz Kenapa Menjelang Berbuka Waktu Yang Mustajak Untuk Berdoa Karena Menjelang Berbuka Itulah Puncak Laparnya Seorang Hamba Menjelang Berbuka Itulah Puncak Hausnya Seorang Hamba Allah Maunya Apa Allah Maunya Ketika Kau Lapar Kau Haus Kau Angkat Tangan Kelami Jangan Sibuk Makan Minum Allah Maunya Pada Saat Kau Paling Lapar Kau Paling Lemah Kau Paling Haus Kau Paling Tak Ada Harganya Di Dunia Kau Makanan Kau Tak Ada Di Perut Kau Angkat Angkat Tangan Langit Itu Allah Cuma Mau Itu Tapi Banyak Orang Salah Memaknai Farha Penahina Yusuf Dari Jum Empat Jum Lima Jum Lima Tiga Puluh Setengah Enam Menjalan Berbuka Macet Jalan Raya Semua Itu Umatnya Muhammad Semua Rawah Belong Relijib Empat Macet Saya Dua hari Yang Lalu Dengan Bunana Tausiyah Buka Puasa Di Hotel Saraton Gandaria Siti Abis Asal Langsung Berangkat Saya Kata Hawatir Macet Biasa Dari Binus Rumah Saya Di Syahdan Lewat Rawah Belong Ambil Arag Gandaria Macet Jum Setengah Empat Macet Dari Binus Sampai Rawah Belong Ini Umat Muhammad Lagi Mau Apa Saya Akhirnya Puter Balik Saya Lewat Kemandoran Langsung Lewat Penata Hijab Menjelang Berbuka Justru Orang Malah Keluar Rumah Mencari Makanan Mencari Minuman Itu Waktu Waktu Dijabannya Doa Hilang Begitu Saja Apalagi Ibu Ibu Di Belakang Ayah Udah Jam Setengah Lima Nih Jam Lima Kurang Ayah Dari Sini Kesana Disana Rendangnya Enak Sob Nggak Enak Rendangnya Enak Ayah Dari Sana Pindah Kesana Kenapa Disana Sob Enak Ayah Bakarnya Kurang Sob Dari Sana Ayah Nampung Nampung Sebelah Kenapa Es Buah Mantap Dari Sana Kebelakang Gorengannya Masya Allah Cabainya Warna Ijo Jadilah Suami Kita Jum Lima Lewat Lima Di Atas Motor Bismillah Bertempurlah Suami Kita Mencari Makanan Yang Dipesankan Istrinya Kesana Beli Rendang Kesana Beli Sob Kesana Digorengan Macet Luar Biasa Solip Sana Solip Sini Terikung Sana Terikung Sini Lewat Jalan Tikus Jalan Semut Jalan Rayak Dilewatin Hancur Kuasa Pada hari itu Kenapa Ada Ngedumel Ada Marah Ada Sesama Muslim Marah Semua Akhirnya Sampai rumah Dua menit Sebelum Azan Senyum Membawa Harta Rampasan Perat Assalamualaikum Waalaikumsalam Belum Sempet Itu Makanan Dipiringin Trek Tek Tek Dun Maghrib Berkumanda Lewat Waktu Waktu Di Ijabahnya Doa 17 Hari 16 Hari Gaya Kita Kayak Gitu Berpuasa Itu Bukan Makanan Dan Minuman Tapi Kau Paling Dekat Dengan Allah Justru Saat Kau Akan Berbuka Puasa Apa Gak Boleh Beli Makanan Boleh Gak Haram Dan Tidak Mematalkan Puasa Beli Makanan Kalau Beli Makanan Batalin Puasa Bangkrut Semua Di Kampung Boleh Beli Makanan Tapi Dibatasi Waktu Setengah 6 Stop Semua Aktiviti Stop Yang Masak Yang Bikin Es Yang Ini Itu Stop Setengah 6 Duduk Melingkar Di Makan Bersama Anak Anak Nah Gimana Kuliah Gimana Sekolah Gimana Mulai Karir Bekerja Abis Bisuda Mau Kemana Ngobrol 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 Jalan Berbuka 10 Menit Ada Maghrib Berkumandang Yang Mimpin Doa Anak Kita Sambil Kita Tes Afalan Doa Dia Sampai Mana Saya Masya Masya Di rumah Tak Harus Dinikmah Dari Mulai Satu Ramadun Sampai Malam Ini Kata Istri Saya Abi Abi Enggak Usah Beri Makanan Kemal Saya Di Rumah Makanan Minuman Buah Buahan Semua Dicukupi Orang Istri Saya Saya Tidak Pernah Keluar Rumah Menjelang Berbuka 10 Menit Sebelum Maghrib Duduk Dengan Anak Saya Yang Mimpin Baca Doa Anak Saya Anak Saya Tidak Tau Saya Ustaz Nanti Saya Pulang Rumah Assalamualaikum Emang Dia Panggil Pak Ustaz Enggak Dipanggil Apa Ayah Dipanggil Pak Lura Pak Lura Anak Pak Lura Di rumah Tidak Tau Kalau Pak Lura Ini Lura Kalaupun Tau Assalamualaikum Pak Lura Enggak Ayah Dipanggil Jangan Bawa Bawa Jabatan Kita Ke Rumah Kenapa Anak Keluarga Kita Tidak Mau Tau Masalah Itu Assalamualaikum Papa Binsa Gimana Enggak Anak Kita Manggil Ayah Ibu Seberapapun Tinggi Karir Kita Di Ruang Anak Kita Tetap Memanggil Kita Ayah Ibu Kenapa Karena Jabatan Kita Cuma Sampai Di Teras Rumah Kita Masuk Kita Ke Dalam Rumah Saya Ini Hanya Orang Tua Dan Suami Dari Anak Anak Dan Istri Istri Saya Mohon Maaf Banyak Orang Membawa Jabatannya Sampai Ke Ruang Tamunya Sampai Ke Kamar Tidurnya Sampai Ke Dapurnya Itu Yang Membuat Keluarga Jadi Susah Alhamdulillah Farah Penhainah Yuftir Senangnya Kita Ketika Berbuka Puasa Adalah Kesenangan Kita Bawa Doa Kita Akan Dijabah Oleh Allah Subhanahu Kapan Lagi Waktu Paling Dekat Seorang Hamba Dengan Allah Pada Saat Kita Solat Sujud Itulah Saat Kita Terdekat Dengan Allah Orang Paling Dekat Dengan Allah Bukan Pada Saat Pake Jas Bukan Pake Begami Ceramah Saya Paling Dekat Yang Allah Tidak Justru Saat Kepala Lutfi Nubrahani Setinggi Dengan Jempol Kakinya Ketika Sujud Justru Disitulah Saya Paling Dekat Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Beriman Luar Biasa Naik Pangkat Naik Jabatan Promosi Dia Keatas Di Malam Hari Dia Tundukkan Kepalanya Kelantai Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Amanah Dari Ya Allah Kalau Aku Tak Amanah Berat Ku Hadapkan Diriku Nanti Kepada Ya Allah Begitu Dunia Menghantan Desa Hancur Hancurnya Bangkrut Penyakit Keluarga Hancur Problematika Sedang Dia Hadapi Angkat Wajahmu Angkat Tangan Mengucapkan Allahu Akbar Orang Beriman Luar Biasa Naik Pangkat Jabatan Sujud Dia Ada Masalah Berdiri Dia Allahu Akbar Hebat Orang Beriman Coba Orang Orang Yang Imannya Kurang Ada Masalah Ada Problematika Pusing Tujuh Keliling Stress Depresi Mati Dulu Ketemu Orang Senyum Sekarang Enggak ada Orang Senyum Coba Tuhan Dulu Ada Orang Senyum Karena Berat 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 Senyum Senyum Karena Tak Tahu Kemana Masalah Ini Harus Diadukan Kalau Kita Orang Beriman Malam Hari Ini Iman Di Dada Kita Masya Allah Naik Pangkat Kita Sujud Ada Masalah Justru Kita Berdiri Di Tengah Malam Yang Pertama Situasi Paling Dekat Seorang Hamba Ketika Berpuasa Adalah Ketika Dia Menjelang Berbuka Yang Kedua Situasi Orang Yang Dekat Dengan Allah Justru Ketika Dia Sedang Sujud Dan Kapan Lagi Orang Lagi Haji Orang Lagi Haji Kapan Situasi Orang Itu Paling Dekat Dengan Orang Yang Sedang Berhaji Orang Yang Sedang Berhaji Justru Paling Dekat Dengan Allah Ketika Wukuf Di Padang Arofah Tanggal 7 Zulhijjah 8 Zulhijjah 9 10 Zulhijjah 8 Tarwiyah 9 Wukuf 10 Nahar Itu Waktu Paling Dekat Kita Dengan Allah Kenapa Laki Laki Berpaka Ihram Dua Kalim Satu Helai Di bawah Satu Di atas Tidak Boleh Pakai Tidak Dalam Tidak Boleh Pakai Tidak Boleh Pakai Baju Tarus Dalam Tidak Boleh Tiga Hari Tiga Malam Pak Ustaz Masa Allah Baru Hadis 2013 Tiga Hari Tiga Malam Berpakaian Ihram Mandi Tidak Boleh Pakai Sabun Sikat Gigi Tidak Boleh Pakai Pasta Gigi Sampoan Tidak Boleh Pasain Rambut Boleh Pakai Deodoran Coba Tiga Hari Tiga Malam Tak Pakai Sabun Tak Pakai Pasta Gigi Tak Pakai Sampo Tak Pakai Deodoran Ciumlah Kulit Kulit Kita Di Padang Arufah Masya Allah Bau Mayan Lihat Tangan Kita Retakan Di kulit Kita Persis Seperti Retakan Tanah Kuburan Persis Tidak Beda Paling Dekat Seorang Hamba Dengan Allah Justru Pada Saat Dia Paling Otor Paling Lusuh Paling Capek Paling Lemah Tak Ada Harganya Di Dunia Allah Maunya Apa Allah Manya Kita Angkat Tangan Ya Allah Anak Saya Ya Allah Penyakit Saya Ya Allah Kontrakan Saya 17 Pintu 20 Ya Allah Dua Lakuin Biar Tuntas Ya Allah Penuh Semua Ya Allah Di Samping Binus 2000 Meter Lakuin Ya Allah 50 Juta Masih Nego Kemarin Ya Allah Biar Sampai 80 Masih Allah Makanya Orang pulang haji Tidak tambah Miskin Tambah Kaya Tambah Kaya Berkah Berkah Justru pada Saat kita Paling Lemah Di Mata Dunia Justru Disitu Kita Paling Dekat Dengan Allah Subhanallah Ini Anak Anak Kita Sebagian Belum Belum Punya Dosa Meninggal Mereka Besok Pagi Tak Berlaku Hisap Buat Mereka Langsung Masuk Surga Dan Mereka Memegang Kunci Surga Orang Tuanya Ayah Ibu Sini Aku Pegang Kunci Surga Buat Keluarga Kita Kira Kira Mau Mati Siapa Kata Ibunya Amin Belakang Jangan Jangan Amin Ini Generasi Penerus Kita Artinya Apa Kita Yang Sudah Berumur Dewasa Berlaku Hisap Buat Kita Lain Sama Anak Anak Kita Luar Biasa Senang Bukan Main Apalagi Tadi Saya Lihat Ada Santu Dan Yatim Donatur Masya Allah Ini Saya Bila Ketak Ketak Allah Kalau Agama Dipegang Oleh Penguasa Kuat Agama Kalau Agama Tidak Dipegang Oleh Penguasa Dijak Injak Agamanya Maka Penguasa Penguasa Kita Semoga Mudah Kedepan Pemimpin Kita Muslim Yang Kepada Allah Pemimpin Yang Beriman Yang Sayang Sama Kita Yang Takut Kepada Allah Itu Ya Allah Berikanlah Kepada Kami Pemimpin Yang Sayang Pada Kami Dan Takut Kepadamu Ya Allah Itu Sebenarnya Jadi Rumah Aman Dua Dalam Al-Quran Kita Baca Surah Kita Ketika Tawih Al-Ladhi At'amahum Minju Wa Amanahum Min Khawwuf Al-Ladhi At'amahum Minju Memberi Makan Ketika Lapar Rakyat Indonesia Jangan Ada Lagi Yang Kena Kasus Gizi Buruk Cari Makan Gampang Cari Kerja Gampang Rizki Hala Gampang Yang Pertama Al-Ladhi At'amahum Minju Wa Amanahum Min Khawwuf Dan Tidak Ada Rasa Takut Pergi Jum Dua Malam Pergi Aman Tinggal Rumah Aman Lihat Di Muka Madinah Kita Masjid Haram Jum Dua Malam Mana Takut Dicopet Orang Jum Tiga Subuh Masya Allah Kita Jalan Gak Kita Ditodong Orang Itulah Wa Amanahum Min Khawwuf Ini Yang Harus Indonesia Punya Gampang Cari Makan Gampang Cari Kerja Ekonomi Naik Tinggi Membumbung Semua Rakyat Kita Tidak Ada Yang Kelaparan Dan Aman Negara Kita Dari Orang Orang Lanya Itu Sebenarnya Kita Ingatkan Bagi Bangsa Mudah Disini Ada Pak Lurah Pak Bap Binsa Pak Ketua LMK Pak Eh Seluruh Elemen Bersatu Membuat Negara Kita Menjadi Maju Khusususnya Di Lingkungan Kita Sendiri Amin Amin Ya Amin Masya Allah Saya Kadang Kalau Lagi Zul Quran Masya Allah Saya Cerama Sampingnya Pak Imam Udah Di Intai Izra'in Udah Tuba Yang Hadir Cuma 20 Orang Yang Ano Nyender Yang Ini Pengen Kencing Yang Tidur 20 Orang Udah Tapi Hari Hari Ini Masya Allah Hadir Semua Masyarakat Anak Anak Muda Juga Hadir Ibu Ibu Juga Hadir Masya Allah Kita Doakan Semoga Lingkungan Kita Menjenihkan Yang Baik Amin Lingkungan Yang Lingkungan Pur'ani Lingkungan Yang Lingkungan Islam Amin 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 30 Menit Ceramah Udah Pokoknya Saya nunggu Yang Nguap Nguap Wassalam Al-Fatihah Terakhir Harus Sudah Malam Terakhir Di bulan Ramadan Inilah Bulan Musimnya Ibadah Di Ramadan Semua orang Puasa Di Ramadan Semua orang Baca Quran Di Ramadan Semua orang Berinfarkt Ibaratnya Musim Buah Coba Lihat Musim Rambutan Harga Rambutan Tinggi Atau rendah Rendah Langsung Harga Rambutan Kenapa Karena Rambutan Banyak Harga Rambutan Jatuh Musim Duku Harga Duku Jatuh Musim Durian Harga Durian Jatuh Lalu Buah Apa Pak Ustadz Yang Mahal Buah Yang Mahal Adalah Buah Yang Tetap Berbuah Tak Tandang Musim Musim Rambutan Durian Ada Hebat Durian Musim Mangga Durian Tetap Ada Contoh Musim Duku Durian Tetap Ada Ini Burian Hebat Justru Keberhasilan Kita Di Ramadan Tidak Terlihat Di Ramadan Keberhasilan Kita Di Ramadan Justru Terlihat Di Luar Ramadan Kalau Kalau Sekarang Orang Tiam Ramadan Solat Tarawih Solat Tahajud Seluruh kampung Solat Tarawih Kalau Sekampung Puasa Semua Semua orang Puasa Yang Hebat Bagaimana Yang Hebat Ketika Semua Orang Makan Kita Puasa Semua Orang Tidur Kita Bangun Tahajud Semua Orang Sibuk Kita Ambil Wudhu Solat Duhat Allah Mahalnya Ibadah Kata Baginda Nabi Adalah Ketika Semua Orang Tak Ibadah Kau Yang Ibadah Tidur Anak Kita Bangun Sendiri Sibuk Semua Orang Kita 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 Kerja Tapi Kita Luangkan Waktu 5-7 Menit Ambil Wudhu Solat Duhat Allah Sibuk Semua Orang Main Handphone Kita Membuka Al-Quran Justru Di luar Ramadan Keberhasilan Kita Nanti Di bulan Shawal Shawal Masya Allah 30 Shawal 30 hari Di Shawal Makan Semua Orang Ibu Ibu Di belakang Puasa Shawal 6 hari Luar Biasa Ketika Semua Orang Sedang Lelah Dalam Ibadah Justru Kita Tetap Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Senang Biasa Kita Berdoa Doa Jangan Pertanyaan Semua Jangan Pertanyaan Putuskan Doa Kita Terus Berdoa Saya Maaf Sedih Lihat Orang Jaman Sekarang Habis Sholat Kabur Raja Habis Terawih Kabur Raja Habis Ini Kabur Raja Doa Doa Kata Umber Bin Aku tak peduli Dengan Isi-isi Doaku Kenapa Aku Walaupun Allah Tak mengabulkan Doaku Kata Umar Aku akan Tetap Berdoa Kenapa Karena Doa Adalah Ibadah Kepada Allah Subhanahu Ada Ada Empat Situasi Doa Doa Kita Yang Pertama Allah Mengabulkan Doa Kita Persis Seperti Yang Kita Minta Persis Kita Mintanya Itu Allah Kasih Itu Persis Enggak Kurang Enggak Lebih Ya Allah Mau Akekah Anak Kedua Perempuan Kambing Satu Belum Punya Ya Allah Besok Lusa Datang Kambing Satu Persis Seperti Yang Dia Minta Emang Mintanya Kambing Datang Kambing Ya Allah Kenapa Enggak Sapi Kemarin Minta Kambing Dengan Sistem Kehidupan Ini Bukan Berarti Buka Lemari Ada Embek Di Dalam Bukan Dengan Sistem Kehidupan Ini Allah Datangkan Baginya Seekor Kambing Persis Seperti Yang Dia Minta Pertama Yang Kedua Situasi Doa Kita Allah Memang Tidak Memberikan Kita Kambing Tapi Allah Menyelamatkan Kita Dari Musibah Seharga Kambing Itulah Jawaban Kenapa Maaf Jawaban Kenapa Ada Orang Harta Karya Berlimpah Hartanya Banyak Penyakitnya Juga Banyak Kita Hidup Sederhana Badan Sehat Ada Orang Kaya Raya Anak Gak Punya Kita Makan Kampung Amat Oncong Anak Delapan Asal Di Dehem Ini Hidang Bini Langsung Di Dehem Itu Pak Ustadz Belum Dicolek Dicolek Kembal Langsung Berkah Kita Hidup Memang Tidak Dapat Kambing Tapi Kita Diselamatkan Oleh Allah Dari Musibah Sahaja Kambing Dalam Bentuk Apa Badan Sehat Anak Soleh Semua Kerja Semua Aman Itu Yang Ketiga Doa Doa Kita Allah Tunda Kata Allah Nanti Akanku Kabulkan Doa Doamu Tapi Nggak Sekarang Nanti 2032 Baru Dikasih Ya Allah Nanti 2032 Dan Sekarang Kenapa Kata Allah Menuh Ilmunya Allah Jangan Pakai Ilmu Kita Menuh Ilmunya Allah Kalau Kau Kuberikan Afansah Setelah Lebaran Nanti Kau Tidak Hadir Lagi Di Musyola Al Musyawah Kenapa Zuhur Nggak Hadir Itu Kemana Lagi Servis Berkala Afansah Pak Ustaz 3000 Meter Pak Ustaz Mesti Ganti Oli Cun Apa Ustaz Kapan Cun Cun Dari Jum 11 Sampai Jum 2 Siang Pak Ustaz Sholah Zuhur Lewat Beres Sampai Maghrib Maghrib Enggak Juga Jika Musyola Kenapa Lagi Ngelapin Mobil Pakai Kanibu Panji Seolah Tanggung Masya Allah Terakhir Abis Dia Ngelapin Afansah Pakai Lapkan Nebo Dia Liritin Tas B Desepion Dalam Afansah Jadilah Judul Sinetron Ketika Afansah Bertas B Yang Bertas B Bukan Yang Punya Mobil B B B Ingin Sekarang Saya Sentir Kupingnya Angka Tas B Kau Yang Berdikir Jangan Mobil Yang Berdikir Ketika Afansah Bertas B Lebih Lama Mili Tas B Daripada Bertas B Tas B Lama Yang Kayu Pokah Mana Kayu Pokah Dib Di Berdikir Dikir Nggak Pernah Begitu Dikir Cepet Pernah Berdikir Subhanallah 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 Alhamdulillah 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 Aduh Saya kadang Toaknya Toak Luar Lagi Langsung Ngomong Itu Baca Apa Macem Falen Junorosi Atau Microsimaker Itu Baca Taraweng Bicara 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 Begitu Doa Maut Maut Iman Amin Ini Baca Doa Apa Saya bilang Pelan Nikmati Ibadah Kita Kepada Allah Subhanallah Bicara Pelan Subhanallah 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 Rasakan Setiap Gerakan Jantung Kita Ketika Berdikir Kepada Subhanallah Dan Yang Keempat Situasi Doa Kita Adalah Ketika Doa Doa Kita Tidak Dikabulkan Allah Di Dunia Kemana Doa Doa Kita Tepah Ustaz Allah Genggam Di Sisinya Nanti Allah Akan Berikan Di Padang Mahsyar Dalam Bentuk Pahala Ibadah Karena Doa Sejadinya Adalah Ibadah Kepada Allah Subhanallah Wadah Ini Doa Doa Kita Kata Para Doa Lepas Darimu Dan Akan Kembali Kepadamu Semua Yang Lepas Darimu Belum Tentu Balik Untukmu Tapi Doa Doamu Lepas Dari Lisanmu Pasti Dia akan Kembali Lagi Kepadamu Kalau Kalau Tidak Di Dunia Maka Di Akhir Kita Akan Menerima Seluruh Doa Doa Sekarang Doa Serius Tadi Saya Mas Ustadz Ismail Mana Ismail As As Seluruh Kalau Saya Ngobro Ngobro Di Sini Seluruh Pak Ustadz Serius Ketika Doa Serius Doa Serius Paling Tidak Pak Ustadz Tapi Saya Gak Bisa Bahasa Arab Siapa Bilang Doa Bahasa Arab Yang Bahasa Arab Empat Aja Ketika berdoa Ini empat bahasa Arab nih Itu bahasa Arab Selebihnya angkat tangan Pakai bahasa yang kita bisa Kadang doa yang menggunakan bahasa kita Justru lebih meresap ke hati kita Mudah-mudahan kita semua bisa memaknai Ramadhan ini dengan lebih baik Dan kita doakan ini anak-anak kita Semua yang berdiri penerus-penerus Islam terdepan Amin Semoga yang sakit Allah angkat penyakitnya Semoga yang ada masalah Allah keluarkan dari masalahnya Semoga yang anaknya Lagi sekuliah, anaknya lagi kerja Memulai kali Allah berikan kemudahan-kemudahan Dan semoga yang punya hutang Allah lunasi hutang Amin Ya Allah Emang itu Pak Ustaz Yang memberinggu kita nih Hutang Pak Ustaz Angselan motor 2 tahun lagi Pak Ustaz Ngambilnya kemarin 4 tahun sih Ya bakal 2 tahun guna sudah sekarang Ya Insya Allah yang punya hutang kita berdoa Dengan sistem kehidupan ini Allah akan lunasi semua hutang-hutang kita Amin Amin Ya Rabbah Alamin Al-Fatiha Al-Fatiha Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbana Rabbana Zulamna Anfusana Wa inlam Taghfir lana Watarhamna Lanakunna Minal Al-Khansirin Rabbana Hablana Min Azwajina Al-Fatiha 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 Allahumma Kami tidak bertahan dengan harta kami yang banyak. Sesungguhnya, Ya Allah, saat kami menghadapi cobaan, kami bertahan dengan iman kami kepada-Mu, Ya Allah. Denggamlah iman kami, Ya Allah. Dekaplah kami, Ya Allah, sebagaimana engkau mendekat Rasulullah. Jangan tinggalkan kami, Ya Allah, justru di saat lemah, justru di saat terlemah dalam diri kami, Ya Allah. Tetaplah engkau bersama kami, Ya Allah. Sebagaimana engkau bersama dengan junjungan kami, Nabi Muhammad s.a.w. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Rabbana atina fi dunia as-salam. Wafi akhiratia sanatu wakilna ala renar. Dallahu fihan subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fihan salam. Wa akhiru dakwana alhamdulillahi rabbil ala alim. Ini kan jadi saya, Keren, saya benar-benar maaf. Wa'afu aminkum, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.